Mungkin gak om terbanyakan kak? Kacernya sebelum selamat. Thank you. Seperti apa sih ini perjalanannya sampai di hari ini? Wah, tentunya gimana bisa sampai ada sekarang ini karena banyaknya support dari masyarakat Indonesia juga ya. Jadi setelah akhirnya aku selesai bersembergan ceri bel akhirnya aku dan suami menikah, terus kita punya usaha bareng-bareng. Kemarin waktu dari zaman pandemi, terus masuk ke rana social commerce aku jualan secara live streaming aku tuh punya produk yang namanya Juice Hauce yang membantu dari pengalaman aku pribadi, dari yang super duper chubby banget dan aku sharing terus setiap hari di social medianya aku bagaimana perubahannya aku secara nyata perlahan demi perlahan itu akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal dan akhirnya aku berpikiran bahwa ketika ibu-ibu di lalas sana sudah banyak yang mengalami hal yang sama seperti yang aku rasakan ketika kami udah bisa kembali seperti gadis, ini saatnya kita untuk apa ya memberikan gizi lebih lagi yang terbaik buat anak-anak kita makanya hadirlah madu kurma ini yang membantu anak-anak terhindar dari stunting juga bisa membantu anak-anak punya nutrisi yang tepat dan baik juga prosesnya gimana sampai bisa launching ini? prosesnya gimana sampai bisa launching? karena sebenarnya produk Juice Hauce ini sebenarnya udah dikenal masyarakat Indonesia gitu ya by live streaming dari aku jualan live commerce gitu ya terus gimana bisa ada madu kurma itu berkat banyaknya apa maksudnya sekeliling aku tuh yang suka susah minum madu gitu yang anak-anaknya kalau dikasih madu itu dari teman-teman aku yang suka ngelakuin jasi tuh walaupun madu dari luar negeri manapun tuh suka ada yang rasanya asam gitu nah makanya hadirlah karena aku punya produk Juice Hauce yang ada kurmanya terinspirasi lah aku untuk kayak wah sayang ini saatnya kita bikin madu kurma karena sebenarnya mau bilang puasa tapi karena puji Tuhannya diterima baik langsung sama teman-teman baby shop di Indonesia sudah mereka jual belikan juga ya karena kita produknya sudah halal by pom lalu akhirnya aku terpikir bahwa kayaknya kita harus bikin acara deh gitu bikin acara untuk silaturani juga sebelum berbersama dan akhirnya memperkenalkan juga produknya aku madu kurma ini yang baru ya kalau Juice Hauce orang-orang ada pada tau yang ini yang belum orang tau madu kurma by Juice Hauce itu sudah bisa dicoba di seluruh platform apa perbedaan dengan madu kurma yang sudah ada terbanyak di produk kurma? ada jadi yang ada itu jadi kalau kita pakainya kebetulan madu dan kurma only jadi 50%nya madu dan 50% kurma jadi kenapa kita meriset dengan lebih tepat kita the one and only yang di Indonesia yang tidak pakai ada campuran gula sama sekali tidak pakai pengawet benar-benar piru madu dan kurma karena disini aku pakai namanya aku gitu kan aku maunya amanah gitu buat semua yang suka mengkonsumsi madu kurma untuk kormanya sendiri dari mana kak? kebetulan itu rahasia perusahaan ya kak ya jadi kalau kurmanya kita sengaja gak informasiin maaf banget ya kak ya gak apa-apa ya kak ya karena kebetulan kalau misalkan nanti dikasih tau jadinya rasanya soalnya kita benar-benar ngambilnya dari pabriknya kita kurmanya gitu dan itu by the way kurma dari Indonesia ya kurma maksudnya dari UMKM Indonesia yang menjual kurma jadi kita saling membantu juga cuman kita gak kasih tau dimana tapi baru kepikiran bisnis ini saat ini tuh seperti apa sih kamu? jadi sebenarnya awalnya tuh aku udah punya madu literally isinya madu gitu loh dengan kumpuran yang kecil gitu itu akhirnya aku pikir itu dia madu itu ada sedikit asemnya ada sedikit asemnya dan dia cukup kental akhirnya ketika formulasi dan akhirnya kita develop sama temen-temen dari RMB kita kira-kira oh iya kita search kan yang paling disukai kita riset yang paling disukai itu sebenarnya kalau orang Indonesia tuh suka banget dan kenal sama madu kurma cuman ya itu dia kendalanya yang murni berbeda natural health bank gak pake pengawet adalah aku bangat-bangat mempersembahkan madu kurma 50 persen madu udah 50 persen tapi untuk sekarang merambang ke dunia bisnis? oh dari justru memang dari aku keselesaian dari Cherrybell memang jadinya ke jalur entrepreneur gitu ke usaha sih tapi memang kenapa ini untuk menyiapkan hari tua? misalkan kalau entertainment kan untuk menjalani hari sih kak menjalani hari gitu aku gak pernah berpikiran bahwa entertainment itu gak selamanya tapi justru apa ya dengan kelebihan aku sebagai sosok public figure aku rasa ketika aku bisa sharing dari pengalaman aku sendiri dan akhirnya bisa disukai sama banyak masyarakat di Indonesia dari situ akhirnya ada jual beli jadi tadinya tuh aku udah punya usaha bisnis makanan dan bisnis pakaian gitu dan ternyata malah yang paling banyak dikerima ini adalah bisnis herbal gitu produk herbal aku karena mereka ngeliat sendiri prosesnya mereka ngeliat perubahan aku dari yang super-super aku tuh turun 36kg gitu dan itu bukan adanya indikasi kayak tiba-tiba kurus enggak jadi memang kan banyak banget ya itu di luar Indonesia penjualan kurmanya oh penjualan kurma ini masih di Indonesia jadi ini goals kampung atau gimana? itu goals aku jadi waktu cari bel tuh aku 46kg tapi itu kan kelewat kurus ya nah aku tuh bukan adanya yang kayak buru-buru kenapa akhirnya? rame kak karena mereka tahu kadang banyak orang yang mengkonsumsi peel tapi lupa peel boleh konsumsi enggak? boleh dong cuman orang suka lupa bikin banyak lima air putih hadirnya produk aku itu adalah minuman cairan ya cairan itu bener-bener dari pengalaman sendiri aku meres jadi aku tuh nge-show it in dari social media aku dari story gitu kan aku meres lemonnya gitu kita gak pakai ya itu di luaran banyak banget yang nakal yang pakai perisa lemon buatan dicampur dengan air jadi harganya bisa di-press jadi murah banget nah kalau aku bener-bener isinya lemonnya itu 60% sinamannya 25% madukurmanya 15% nah itu bagus banget buat jadi banyak banget orang-orang di luar sana yang pengen kurus tapi asal mangungnya sering kena nah produk aku tuh lebih banyak bukan lebih banyak diketahui orang tapi lebih banyak orang yang sering di repeat order jadi ada pelanggarnya tersendiri dan aku pun kurusnya itu bukan yang kayak gila-gila kasih tahu kan ada ya influencer yang mungkin tidak maksimal menginformasikan misalkan gini ada yang ngasih spill makanannya seberapa minumnya gimana tapi kan beliau tidak mengingatkan mungkin kalau itu adalah kebutuhannya dia karena banyak banget orang-orang di luar sana yang akhirnya ngikutin dengan jumlah kalori yang sama tapi akhirnya malah asam lambung nah disini aku tuh selalu ngajak teman-teman di masyarakat Indonesia untuk bagaimana punya hidup sehat dulu jadi yang mau hidup sehat cobain produknya aku sampai akhirnya ngerasain sendiri dengan minum produknya aku tuh peralahan maksud makanannya berkurang tapi pencernaannya lancar karena banyak banget pil-pil di luar sana yang jual neken langsung makan tapi jadi pupnya jarang nah itu dia solusinya dalam produk aku kalau kak saya sendiri waktu burung berat badan itu punya madu kuram atau gimana? bukan adu kak madu kuramanya aku itu buat lebih untuk apa namanya memberikan nutrisi gitu loh kan untuk yang anak-anaknya pengen lebih gemoy itu bisa madu kuramanya aku suplemen kesehatan gitu ya tapi kalau dia kesehatan kalau yang punya aku itu juice isikan dengan lemon mabu sinamon satu lagi lemon juk apel sayur kurma nah itu bener-bener aku minum itu konsumsi setiap hari gila makanya banyak yang ngeliatin jadi aku konsumsi setiap kayak biasa aja lah jualan di last streaming kan jadi aku minumin dan mereka liat dan aku tetep makan aku gak menyipu siapapun aku bener-bener makan jadi kan ada yang kayak iya aku minumin aja tapi dietnya gila-gilaan ekstrim kalau aku bener-bener menghindari banget diet ekstrim karena diet ekstrim itu cepet turun cepet baliknya lagi kalau aku turunnya biar perlahan satu bulan itu mungkin 2-3 kg tapi long lasting jadi sampai sekarang itu tetep ideal cara pertangannya yang berat-beratnya begini gimana? aku tetep mengkonsumsi produknya aku sendiri gitu dan tentunya ya karena dengan produknya aku itu nafsu makan aku tetep ada tapi itu jadi lebih cepat kenyang gitu loh nanti cobain ya aku, nah itu dia itu dia mungkin yang bikin unik adalah orang-orang sekilin aku gak tau kenapa itu akhirnya bisa kasih tau ke orang-orang juga dan aku mungkin di live juga sering kasih tau ke orang-orang aku bukannya kasih tau kalau mau turun berat badan itu gak perlu olahraga ya tapi aku pribadi tidak olahraga makanya karena aku dari gemuk banget itu ya ini tuh gak kenceng gitu ya gak kenceng yes aku bukannya bangga tapi intinya aku mau informasiin bahwa memang aku gak pakai olahraga karena ya ibu-ibu pada umumnya aja gitu yang lebih suka mungkin kalau ada waktu tuh mitannya dah kurang gitu loh belum ada belum ada nanti ya mungkin one day bisa jadi aku kepikiran untuk olahraga makanya aku bilang niat itu jangan cuma sekali-sekali harus memang niat dari dalam hati makanya daripada olahraga yang gak keterusan nih cobain produknya aku dulu gitu tapi Kak Cerny menjanjikan gak sih untuk bisnis sendiri sampai akhirnya kan sekarang jarang untuk platform sendiri sekarang lagi ke bisnis-bisnis aja gini ya mungkin kalau di entertainment mungkin terlihatnya adalah kalau misalkan kamu tayang di TV itu baru kamu kayak warawiri gitu sebenernya di era sekarang ini mungkin juga kayak by digital kan juga udah banyak dari social media gitu jadi aku keep up untuk eksistensinya lewat sana gitu terus temen-temen yang di social media juga udah pada tau kalau aku lebih fokus jualan sekarang gitu terus tapi untuk nge-balancing itu semua aku tetap ada aktivitas bersama dengan Cibi-Cibi gitu ya tadi aku juga disupport sama Angel kalau dibilang menjanjikan tentunya ya maksudnya kayak kenapa aku fokus ya karena memang bisnis ini puji Tuhannya memberikan kehidupan yang lebih baik juga bersama dengan suami gitu walaupun memang aku punya privilege mungkin maksudnya dari mertua aku dari orang tua aku punya privilege kita bisa aja kayak gak usah punya bisnis ini tapi ketika akhirnya udah menikah kita terpikir untuk jauh lebih mandiri gitu sih dan pandemi bener-bener melubah sosoknya kita gitu jadi kayak pengen hidup sehat sih jadi jus hauce ini ada pun memang dari zaman pandemi untuk penjualan sendiri harganya gimana kak? kalau jusnya aku itu satu botelnya Rp199.000 untuk beberapa orang itu pasti mahal tapi yang suka membedakan dengan produk aku mau kasih tau kalau bawa produk Indonesia itu juga punya produk yang bagus kualitasnya baik dengan harga yang baik karena orang Indonesia yang kelas AB itu suka berpikiran bahwa yang paling bagus itu pasti yang dari luar negeri padahal enggak kalau Indonesia juga punya gitu produk yang berkualitas tinggi harganya tetap lebih affordable gitu mungkin kalau jus-jus yang kayak aku gitu vitamin kalau di luar negeri mungkin harganya udah mencapai Rp390.000an tapi punya aku Rp199.000an kak tadi kan soal turun berat badan itu kan gerasis banget ya tanpa olahraga itu mengimbangi kayak pola makan hidup sehat gitu gak sih kak? oh itu dia jadi gini kalau pola makan itu kan pasti jadinya lebih ke pengaturan kalori karbonya berapa lemaknya gimana dan lain-lain aku juga bukan pokoknya gini aku tuh adalah ibu-ibu pada umumnya yang gak bisa banget ngatur kayak hari ini kira-kira nyemil biskuit itu berapa gak bisa kayak gitu jadi bukan aku ngatur kalori atau ngatur pola makan tapi bagaimana caranya torsi makannya aku tuh jadi lebih berkurang gitu karena ketika kita merubah habit ini sharing ya ini sharing ketika kita merubah habit makannya kita dari yang kita udah biasa makan sotola, nasi padang lah kita makan sot lah tiba-tiba kita mengubah makan dari cuman nasi putih hanya berapa sendok dan dengan daging yang kita sukai tapi sedikit gitu ya berkurang gak berat badannya? tentu karena itu defisit kalori tapi akhirnya tuh gak bisa long lasting yang terjadi apa? ketika sudah turun karena kita mengubah kebiasaan kita akhirnya naik kembali tapi kalau misalkan dari thank you, thank you kok tapi ketika kita tidak merubah habitnya kita tapi mengurangi akhirnya perlahan-lahan itu juga kita menjalani defisit kalori itu yang aku sampaikan ke social media aku di live streaming aku dan akhirnya ditangkap dengan sempurna juga sama temen-temen dan akhirnya banyak yang berasa juga tapi sampai sekarang berarti masih menjalani hal itu? oh masih 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 banget sampai hari ini tetap mengkonsumsi aku bener-bener minum jus aku seperti aku bilang ya ini tuh daily take aja vitaminnya kita gitu jadi gak ojok-kojok mikir mau diet, mau diet, mau diet justru yang kepikiran terus mau diet, mau diet, mau diet gitu ya akhirnya gak jadi-jadi diet karena kayak hari ini gua kurangi makan terus besok makannya sembarangan lagi nah kalau aku itu produknya ya gak gitu lu tetap makan seperti biasa nanti perlahan-lahan langsung makan lu yang bakal, korsi makan lu yang bakal berkurang ini masih mau aduk golf lagi untuk badan sendiri? oh enggak sih jadi yang aku konsumsi kan ada dua varian yang satu itu untuk membangun melancarkan percurnaan sebelum punya produk ini tuh aku memang yang tipikal sembelih gitu loh kak lima hari sekali baru bisa ke BAB nya lancar gitu berkat dengan produknya aku ini banyak banget kan sekarang yang jualan fiber nakal aku bilangnya ya fiber nakal jadi bukan sekedar fiber, fiber banyak juga yang sehat yang baik ya tapi banyak banget yang jualan fiber-fiber nakal yang di dalamnya itu memakai kandungan laksatit tinggi yang bikin akhirnya, mungkin kalau kakak pernah coba ya atau mungkin istrinya pernah coba ya akhirnya besoknya itu diminum malam hari tapi besoknya BAB nya gak berhenti sampai sakit banget perutnya nah aku bener-bener kayak menyarankan boleh gak tetap pakai, silahkan itu adalah pilihan masing-masing tapi bersama dengan produknya aku yuk bisa yuk kita sekarang mulai belajar hidup sehat bagaimana kita tahu bahwa punya pencernaan yang baik itu juga membantu kita mendapatkan bodi yang ideal terima kasih terima kasih terima kasih